disinilah munculnya daripada akidah-akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para-para beliau musal-sal bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah karena adanya nahdotil ulama nahdotil ulama mempunyai kewajiban mewadai nah ini maaf-maaf ya bukan masalah individunya masalah kita tidak akur dengan siap boleh-boleh saja mau engkau soal itu dinamika berpikir ini akidahiku lho dising ini jurni enku ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekal para awliyak para ulama mutakudimin azahidin al-salihin al-arifid lho iku sing dedek no marak no kualatiku tutup individunya aku raca cekaruh siah kena ditonton lain ya ngurasa dengaru eno aku ranya pak tani lho inilah pemaneh sering ucap lagi maaf saja kebetulan jadi diritu rumah sandri urasa ino enonan sempeteng ahli sunnah wal jamaah eh remok we ingat kita hanya mengulas ataupun mensyarai kenapa syarif hussein itu tidak mempunyai ketuatan karena nabni dom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman syarif hussein tidak sempat dibikin inwadah itu rahasianya maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah karena apa ma indahun nidom hanya kekuatan agama saja alislam sudah ahli sunnah wal jamaah sudah tapi untuk nidom memperkuat ini lemah dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit urausah eno eno enan sehing penting ahli sunnah wal mengkode dinikoy ng zaman syarif hussein dipecel kepenah tuh maaf ya aku isu tarung fanatik masalah ke rohenu nasampaian nora ora masalah ora apa-apa nasampaian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.